Intro TPR RI meminta adanya desain landscape Islam yang melestarikan kebudayaan Islam Nusantara untuk mengabadikan konteks sejarah dan peradaban yang pernah ada di Indonesia yang sekarang ini sudah tergerus arus modernisasi tapi setelah rapat pleno ke-12 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertema landscape Islam di daerah masalah dan solusi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Indonesia pada awalnya memang terdiri dari kerajaan dan kesultanan Islam yang mengakar dan kuat namun sekarang ini kerajaan dan kesultanan Islam tersebut sebagian besar hanya tinggal kenangan Fahri melanjutkan perlu desain landscape Islam yang baik yang juga tidak membuat orang-orang non-muslim menjadi gusar Kita ingin hidup tenang, kita ingin beribadat tenang, kita ingin membangun keluarga kita yang sehat yang punya masa depan, semua orang punya cita-cita yang sama terus kenapa kita tegang? Nah ini perlu landscape, perlu desain ya Sementara itu di kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulai berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk menjaga cagar-cagar budaya yang bernuansa Islam karena sejarah menunjukkan Islam dan umat Islam memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Indonesia hingga saat ini Sebetulnya bukan hanya kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam semata tapi juga kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini jadi termasuk diantaranya adalah saudara-saudara kita yang non-muslim juga tentu ikut merasa bangga dengan apa yang pernah dimiliki oleh Indonesia dari sisi sejarah dan juga bangunan peradabannya Setia Caniago dan Temi, TVR Parlemen, laporkan